Wisat temuan kasus varian Omikron di Indonesia kembali bertambah menjadi 8 orang. Tambahan kasus ini berasal dari pekerja migran yang baru kembali dari Malaysia dan Kongo. Masyarakat diimbau untuk menunda perjalanan ke luar negeri, menyusul meluasnya penyebaran varian Omikron di berbagai belahan dunia. Pemerintah kembali mengumumkan penambahan 3 kasus baru varian Omikron di tanah air. Hingga saat ini total 8 kasus varian Omikron di tanah air. 3 kasus baru berasal dari 2 pekerja migran yang baru kembali dari Kongo dan 1 pekerja migran dari Malaysia. Seluruhnya saat ini tengah menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat dengan gejala ringan dan sedang. Ketiga kasus dikonfirmasi melalui pemeriksaan whole genome sequencing dan telah dilaporkan ke Gizet. Bahwa hasil whole genome sequencing yang dilakukan pekan ini mencatatkan 3 kasus positif Omikron baru di Indonesia, yaitu 1 WNI dengan asal kedatangan dari Malaysia dan 2 WNI dengan asal kedatangan dari Kongo. Sehingga sampai dengan hari ini terdapat 8 kasus positif varian Omikron tersebut. Meninjau hal tersebut, maka pemerintah akan semakin memperketat di pintu masuk negara, baik masuk pintu darat, laut maupun udara. Kasus varian Omikron pertama ditemukan dari seorang pekerja kebersihan Wisma Atlet berinisial N pada 15 Desember yang diduga tertular dari pelaku perjalanan luar negeri. Kasus kedua WNI berinisial MN baru tiba dari Inggris dan dinyatakan positif COVID-19 pada 16 Desember hasil whole genome sequencing positif varian Omikron. WNI berinisial IKA pelaku perjalanan dari Amerika Selatan dinyatakan positif varian Omikron pada 17 Desember. IKA sempat transit di tiga bandara sebelum tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Penambahan 2 kasus varian Omikron diumumkan pada 20 Desember sebagai kasus keempat dan kelima WNI yang baru tiba dari Inggris. Hingga selang sepekan dari kasus pertama atau kemarin, pemerintah mengumumkan tambahan kasus dari pekerja migran yang baru tiba dari Komo dan Malaysia. Masyarakat diimbau menunda perjalanan ke luar negeri menyusul meluasnya penyebaran varian Omikron di berbagai pelahan dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.